Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui arus globalisasi saat ini tidak bisa terbendung lagi masuk ke Indonesia perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0, merekankan pada pola ekonomi digital yang juga telah masuk ke tanah air. Dalam rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, membahas persiapan workshop program dikelat revolusi mental untuk mengimplementasikan industri 4.0 di Indonesia. Darmin Nasution mengingatkan bahwa perubahan zaman tidak bisa dihadapi dengan cara berpikir gaya lama. Untuk itu program ini diharapkan bisa memandu para pegawai di kementerian untuk bertindak sesuai perubahan zaman. Pemerintah akan bekerjasama dengan beberapa universitas luar negeri dari Tiongkok untuk mensukseskan program ini. Sementara itu Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan program dikelat revolusi mental bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pengambilan langkah di pemerintahan dalam menghadapi era teknologi sekarang ini. Kan menghadapi industri 4.0 ya teknologi apa semua berkembang. Kita gak bisa lagi berpikir dengan cara yang sekarang ini bertindak seperti cara yang sekarang ini. Nah bagaimana caranya? Kalau diajarin pakai teori gak jalan. Caranya adalah ada learning proses. Nah ini dia. Kita coba cari cara learning proses untuk membuat orang pemahamannya, visinya sama, lebih kurang sama sehingga bisa menjadi istilah kiranya ekosistem untuk menghadapi dan menjawab perubahan. Jadi diperintahkan oleh Presiden untuk melakukan penyamaan mindset mengenai perubahan disruption teknologi. Jadi 4.04, revolusi 4.0 teknologi tadi. Nah kita cari model. Nah cari model kita lihat Pak Hanif itu sudah pernah mencoba bekerja sama Xinhua University di Cina dengan MIT dan juga sekarang kita tambahin dengan Temasek, dengan IDIS yang ada di Indonesia. Nah itu kita mau training berapa ribu nanti pegawai kita eselon 4, 3, 2, 1 sampai mungkin dengan Menteri juga untuk punya mindset yang sama pemahaman terjadinya perubahan-perubahan teknologi sehingga kita itu bisa bekerja sama pikirannya. Nah tidak hanya pemerintah, pemerintah 70% kemudian ada nanti dari pihak.